Darwin's Game, anime survival 2020 yang lumayan bagus, juga ceritanya dan durasinya yang cukup lama Dari animenya jadi lebih memuaskan nontonnya sampai-sampai saya nahan kencing untuk nonton anime ini Nah dalam video kali ini saya bakalan kembali lagi mereview anime, ya sekarang baru dapet konten, ya saya jadinya mereview lagi Daripada saya yang gak ada upload video satu bulan lagi, lebih penting saya review lagi Nah anime yang saya bakal review kali ini adalah Darwin's Game Hmm, sepertinya saya bakalan agak fokus dalam mereviewnya karena gak ada yang lucunya, mungkin Dan sebelum itu saya bakal menjelaskan apa itu Darwin's Game Darwin's Game adalah sebuah game bertahan hidup yang kayak mirip gitu, kayak sawo gitu Tapi bedanya itu di dunia game, kalau sawo itu kan di dunia game Dan kalau Darwin's Game, ya di dunia nyata Dan disana, setiap player yang ikut dalam permainannya harus mempersiapkan diri mereka untuk membunuh atau dibunuh Jadi itu aja penjelasan dari Darwin's Game Dan kita mulai aja reviewnya Di awal mulai anime, kita sudah diperdehankan sebuah kejaran-kejaran seperti film Hindia Tapi ini bedanya ngeri, ya ngejar ya masker panda pembunuh Tapi saya kok malah ketawa-ketawa aja Njir pas liat, saat si maskot tersebut menebas leher lawannya Kayak ada sensasi gitu, ya sensasi sange gitu Hmm, gak 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 Bercanda kok Setelah leher lawan si maskot tersebut sudah tertebas Ya, lawannya tersebut game over Dan meninggal Dan meninggalkan sebuah lubang kotak-kotak gitu Nah, selanjutnya lagi Saat di sekolah Hmm, wait Kok kayak si Rimuru ya Saat di dunia manusia Ya, kayak mirip-mirip gitu Dan karakter yang mirip dengan Rimuru itu Bernama Sudokaname Ya, si Rimuru ini termasuk orang yang beruntung Nantinya Nanti juga saya itu bakalan sedikit Mereview bagian yang beruntungnya Di bagian apanya Sabar aja ya Nah, selanjutnya Disana, Shizu sedang membicarakan sebuah motor Dengan temannya Yang bernama Shinosuka Weh anjir Kok bakalan motor Saya juga pengen motor anjir Haduh Tapi disana Shinosuka bercerita tentang Kotak-kotak misterius Yang berada di berita media sosial Ya, tapi mereka berdua tidak tahu lubang apaan itu Ya, jadinya dikiranya itu karya seni gitu Karena seni palakau Nah, setelah itu Datang Kyoda Kyoda ini Adalah orang yang terjebak dalam permainan Darwin's Game Dan dia juga harus bertahan hidup Dengan bertarung Dan membunuh Tapi disana Si Kyoda menanyakan kepada Sudo dan Shinosuka Tentang Hamada Hamada itu adalah orang yang Beninggal itu Yang dikejar sama si maskot Maskot panda itu Tapi mereka tidak tahu Setelah itu Sudo membuka pesan yang dikirim oleh Hamada Yang berisikan mengejak si Sudo untuk bermain game Bermain Darwin's Game Ya, setelah itu Si Sudo membukanya Walau sudah diperingati oleh Kyoda Dan muncul ular hijau Ya, langsung menggigit si Sudo Masih penting vampir loh Yang ngigit Ya, yang kayak di gitu Arifureta Si Yue Kemayang itulah Jadi itu pengen digigit juga Wait, wait Itu ular hijau Dan racunnya lumayan mengerikan juga Bukannya dibawa ke rumah sakit Bahkan dibawa ke UKS Kok blok bener dah anjir Itu dua mati sebenernya Nah, saya bakal skip aja bagian ini ya Karena biar gak terlalu panjang juga Saya ngejelasinnya Selanjutnya lagi Saat si Sudo pulang Ya, mendadak bertemu sama si maskot panda Dan harus berlari terus agar gak dibunuh Tapi ujung-ujungnya Yang dibunuh adalah si Kyoda Dan setelah itu Ya, si maskot panda tersebut mati juga Karena ditaprak mobil Hah, kena zap juga ya Nah, keesokan malamnya Si Sudo diajak bertemu oleh seorang gadis Nama gadis tersebut adalah Suka Karino Nah, disana Si Suka ingin membantu si Sudo Tapi dengan syarat Memperlihatkan sigilnya Sigil ada sebuah kemampuan Yang diberikan saat pertama kali Login ke dalam game Darwish Game Nah, disana Si Sudo tidak bisa memperlihatkan Karena Sudo masih belum mengerti Tentang game tersebut Selanjutnya lagi Disana si Yuka juga bertanya Kepada Sudo Apakah Sudo membawa senjata? Ya, disana si Sudo ketakutan Dan pada akhirnya Si Sudo harus bertarung melawan si Yuka Nah, disana Saat pertarungan Dan Sudo berhasil mengalahkan si Yuka Dan Pingsan Tapi itu kok Mendaratnya di dadanya si Yuka Anjir Saya juga pengen Mendaratnya gitu Pingsannya itu Pas banget lagi Apalagi saya itu masih sadar Dia gak pingsan gitu Ya, pengen ngeremes jadinya Dan keesokan paginya Saat Sudo bangun Dari Pingsannya Wow Dia sudah disambut dengan tubuh seorang gadis telanjang Yaitu si Yuka Dan disana Yuka meminta satu permintaan kepada Sudo Yaitu Sudo diminta membuat keluarga dengan si Yuka Anjir Enak banget Kalau saya itu sih Mau lah Nah, sampai segini dulu Video kali ini ya Dan untuk video selanjutnya Ditunggu aja Ya, mungkin review anime baru lagi Mungkin Tapi ditunggu aja inget ya Jangan lupa Sertakan like Comment, share Dan subscribe Ya, subscribe-nya itu tolong lah Yang nonton Jangan cuma nonton aja Tolong di subscribe juga Ingat like-nya itu Comment juga inget ya Dan Mungkin anime-anime itu Bakal saya tuh pilih-pilih aja Yang bakalan saya review Mungkin Ya Dan Sampai bertemu di next video Jangan minasan